Sangat cepat, sungguh teknik gerakan yang mengerikan. Ratu Wanhua dan ketiga tetua juga tercengang. Ekspresi mereka menegang. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya teknik gerakan Feng Wuchen. Dengan kultivasi mereka, bahkan Ratu Bunga Segudang tidak dapat langsung mendeteksinya. Teknik pergerakannya sungguh mengerikan. Bagaimana kamu bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Bukankah kau Dewa Kuno? Ruoxue bertanya dengan kaget, tidak berani mempercayainya. Ruoxue tidak berani percaya bahwa Dewa Kuno Feng Wuchen memiliki kecepatan yang mengerikan. Yang tidak diketahui Ruoxue adalah bahwa Feng Wuchen sudah menjadi Dewa Kuno bergelar ungu. Jawab pertanyaanku atau mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin, suaranya menusuk tulang. Huff! Ruoxue mendengus keras. Dia menekuk tangannya yang seperti batu giyok, dan tiba-tiba zat hitam aneh keluar. Zat hitam itu langsung mengembang seperti ular piton hitam. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Feng Wuchen terkejut. Dia segera melepaskan tangannya dan mundur. Feng Wuchen jelas tidak salah lihat. Zat hitam aneh ini persis sama dengan milik si Emi. Ruoxue pasti ada hubungannya dengan si Emi. Apa itu? Ratu Miriat Flower dan jajaran atas lainnya terkejut. Zat hitam aneh itu tidak memiliki aura apapun, jadi tidak seorang pun tahu apa itu. Singkatnya, hal itu memberi orang perasaan menakutkan. Ratu Miriat Flower buru-buru berkata, Tuan Jiwanaga, zat hitam ini muncul di kolam Miriat Flower. Bagaimana Ruoxue bisa memiliki benda aneh seperti itu? Para tetua terkejut dan tidak percaya. Apakah ini masih Ruoxue yang mereka kenal? Feng. Dengan satu pikiran, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur api segudang. Dengan lambayan tangannya, api putih melesat keluar. Aura yang mendominasi dan menakutkan dari leluhur api miriat membuat Ratu Bunga Miriat dan yang lainnya ketakutan. Mereka belum pernah melihat api yang begitu mengerikan. Ledakan. Api putih itu bertabrakan dengan zat hitam. Dengan suara ledakan, zat hitam itu langsung terbakar menjadi abu, dan Ruoxue langsung terlempar. Ruoxue segera menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri dari Aula. Huff. Apakah menurutmu kau bisa melarikan diri? Feng Wuchen berkata dengan dingin dan segera mengejarnya. Desir. Feng Wuchen baru saja melesat keluar dari Aula utama ketika ledakan sonic yang dahsyat bergema. Zat hitam lain melesat ke arahnya dengan ganas. Feng Wuchen memadatkan api putih di lengannya dan melambaikan tangannya secara tiba-tiba, menghancurkan substansi hitam itu dengan sekali tebasan. Auranya telah menghilang. Setelah sedikit terhalang, aura Ruoxue secara aneh menghilang. Namun, Feng Wuchen dengan cepat menduga bahwa itu ada hubungannya dengan zat hitam. Bagaimanapun, zat hitam aneh itu tidak memiliki aura sama sekali. Mata iblis kuno, Feng Wuchen berteriak dalam hatinya saat dia mulai memeriksa sekelilingnya. Kekuatan jiwa kehidupannya juga diaktifkan, mencari aura Ruoxue secepat mungkin. Kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Feng Wuchen dengan cepat menangkap inti jiwa Ruoxue. Bahkan dengan aura zat hitam, dia bisa melupakan tentang melarikan diri dari genggaman Feng Wuchen. Pengikut lembah sepuluh ribu bunga, dengarkanlah. Hentikan Ruoxue. Pada saat yang sama, Ratu Wanhua segera memberi perintah, dan semua petinggi mengejar. Perintah mendadak Ratu Wanhua membuat semua orang di Lembah Wanhua merasa aneh. Ruoxue adalah murid pribadi Lembah Wanhua. Mengapa Ratu Wanhua memberi perintah untuk menghentikan Ruoxue? Apa yang sebenarnya terjadi? Para bangsawan muda dan ahli dari berbagai istana juga sangat bingung. Desir, desir, desir. Murid-murid Lembah Wanhua muncul satu demi satu, termasuk murid-murid pribadi. Mereka bergegas datang begitu menerima perintah. Akan tetapi, saat mereka bergegas mendekat, Ruoxue sudah menghilang tanpa jejak. Ruoxue menghilang. Wanhua kian mei mengerutkan kening dalam-dalam. Ratu Wanhua berteriak dingin, Ruoxue jelas tidak lari jauh. Kejar. Tidak perlu mengejar. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak tahu di mana dia berada. Mengejarnya hanya membuang-buang waktu. Tuan Jiwanaga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ratu Wanhua bertanya dengan hormat. Serahkan sisanya padaku. Kau tidak perlu ikut campur, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ia mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya, dan Feng Wuchen menghilang begitu saja. Yang Mulia, apa yang terjadi? Apakah kakak senior Ruoxue melakukan kesalahan? Para murid menatap Ratu Wanhua dengan bingung. Ratu Wanhua, mengapa Dewa Jiwanaga menangkap Ruoxue? Apa sebenarnya yang terjadi? Para bangsawan muda dan pakar dari berbagai faksi utama juga sangat bingung. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau ketahui. Ucap Ratu Wanhua dengan dingin. Pada saat ini, Ruoxue telah melarikan diri dari lembah Wanhua dengan bantuan Sat Hitam Aneh. Kakak senior, aku sudah melarikan diri. Mereka seharusnya tidak bisa mengejar. Ruoxue menyampaikan suaranya saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Sebuah suara terdengar di benak Ruoxue. Ruoxue menoleh ke belakang dan tidak merasakan aura apapun yang mengejarnya. Dia merasa lega. Sekitar 10 menit kemudian, Ruoxue tiba di gunung abadi. Adik perempuan. Di puncak gunung, seorang lelaki berjubah hitam bergegas mendekat dengan gembira. Kultivasi pria berjubah hitam itu telah mencapai alam dewa kuno bergelar merah. Dia bahkan lebih kuat dari Ruoxue. Kakak senior, aku hampir tidak bisa kembali. Saraf Ruoxue yang tegang akhirnya rileks. Air mata berkilau mengalir di matanya yang indah. Pria itu menghiburnya. Adik perempuan, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Seorang pria dan seorang wanita saling berpelukan erat. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa Feng Wuchen berada dalam kegelapan. Mereka sebenarnya kakak dan adik senior. Kekuatan macam apa yang ada di balik mereka? Siapakah si Emi sebenarnya? Feng Wuchen terkejut dan bingung. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa pria ini adalah bayangan hitam yang muncul di pavilion kekosongan surgawi. Feng Wuchen mengikuti Ruoxue sampai ke sini. Tujuannya adalah untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Kakak senior, aku sudah ketahuan. Tapi aku tidak tahu bagaimana Feng Wuchen mengetahuinya. Dia benar-benar tahu bahwa darah di kolam Wanhua berhubungan dengan gua darah milik Markis Darah. Ruoxue buru-buru berkata. Pria itu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen pasti telah menemukan sesuatu. Guru berkata bahwa orang ini tidak sederhana dan tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Saya telah melaporkan masalah ini kepada guru. Mari kita kembali dulu. Keduanya naik dan pergi. Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahi spasialnya untuk mengikuti mereka. Kemana mereka pergi? Mungkinkah kekuatan di balik mereka ada di 33 tingkat surga? Feng Wuchen diam-diam bingung. Mereka berdua tidak meninggalkan 33 tingkat surga. Sebaliknya, mereka datang ke pegunungan paling utara dari 33 tingkat surga. Ini adalah formasi ilusi. Feng Wuchen merasakan fluktuasi energi dari formasi tersebut. Pegunungan yang luas pun tertutupi oleh formasi itu. Ruoxue dan pria berjubah hitam melewati formasi dan menghilang. Ini adalah formasi kuno. Bahkan ada ruang independen di dalam formasi itu. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan Siemi sangat mengerikan. Diperkirakan dia adalah kaisar agung 10 arah kuno. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak bahwa kekuatan di belakang mereka kemungkinan besar adalah kekuatan kuno. Orang misterius di balik blut markis memang tidak sederhana. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Sosoknya muncul di gunung abadi yang jauh. 3712 Sangat sedikit pembudidaya yang muncul di bagian paling utara dari 33 surga. Karena kiro esensi kuno di sini sangat tipis. Tentu saja, ini bukan fenomena alam, tetapi fenomena buatan manusia. Tujuannya adalah agar para penggarap alam pangu menjauh dari daerah ini. Guru, ada seseorang yang keluar, demikian transmisi mata dewa. Tidak lama setelah Ruoxue dan pria berjubah hitam masuk, seseorang keluar dari susunan psikedelik. Memang ada kekuatan tersembunyi di alam dewa kuno, dan kekuatan itu selalu terhubung dengan alam pangu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kekuatan misterius itu diam-diam aktif di alam pangu, namun tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Satu-satunya orang yang tahu seharusnya adalah suku markis darah. Suku markis darah dikepung oleh pasukan besar alam pangu saat itu. Fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup mungkin terkait dengan kekuatan misterius ini. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Terdengar suara pedang dewa naga. Tentu saja, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Karena dia sudah ada di sini, bagaimana dia bisa merasa puas jika dia tidak masuk? Meskipun itu adalah susunan psikedelik kuno, Feng Wuchen telah memperoleh warisan dari Kaisar Agung Suanzen, jadi itu tidak dapat menghentikan Feng Wuchen sama sekali. Feng Wuchen masih memiliki kekuatan dewa spasial, jadi dia bisa menyelinap masuk kapan saja. Dia tidak terhalang oleh susunan itu sama sekali. Namun, Feng Wuchen tidak tahu bahaya apa yang ada dalam susunan psikedelik kuno itu dan seberapa kuat kekuatan itu. Dia hanya menduga bahwa itu adalah kekuatan kuno. Karena itu, dia tidak berani terlalu ceroboh. Mengaktifkan sedikit kekuatan ilahi spasial, sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja. Saat dia muncul lagi, Feng Wuchen telah memasuki ruang independen dalam formasi tersebut. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh seseorang. Ruang luas itu bagaikan dunia kecil, dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi yang diliputi awan dan kabut. Begitu dia memasuki ruang itu, Feng Wuchen merasakan aura kuno yang kuat. Itu memang kekuatan kuno. Feng Wuchen bersembunyi di ruang kecil yang dipadatkannya saat ini, jadi dia tidak khawatir terdeteksi. Apa yang muncul di depan Feng Wuchen adalah istana yang sangat kuno dan megah. Gelombang aura kuno yang menakutkan menyebar. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru Feng Wuchen terkejut. Ada enam aura mengerikan dari Kaisar Agung Sepuluh Penjuru di istana. Setiap aura mereka setara dengan Fu Tianjun. Selain itu, ada lebih dari selusin Kaisar Kuno Agung, puluhan Kaisar Agung, dan banyak dewa kuno bergelar. Fraksi ini terdiri dari para ahli. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang penguasa kuno. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Feng Wuchen hanya melirik istana kuno itu, dan pandangannya tertuju pada pelakat istana utama. Kuil Dewa Pangu, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, Apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Agung Cahaya Mistik? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Aura ke-6 Kaisar Besar Sepuluh Arah ini juga sangat asing. Kaisar Besar Cahaya Mistik menyampaikan suaranya. Mungkin itu adalah kekuatan yang bangkit setelah Perang Besar, kata Kaisar Bayangan Gelap. Mystic Light Heavenly Emperor dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Meskipun dianggap sebagai kekuatan kuno, kekuatan itu bangkit setelah Perang Besar. Feng Wuchen, jangan terlalu dekat dengan mereka. Aku rasa tidak banyak orang di alam Pangu yang tahu tentang keberadaan kekuatan ini. Jangan membuat mereka khawatir. Kaisar Agung Hutan Hantu mengingatkan Feng Wuchen. Aku tahu, jawab Feng Wuchen. Meskipun itu adalah kekuatan kuno, itu tidak cukup untuk menakuti Feng Wuchen. Lagi pula, ada 300 Kaisar di sini. Bahkan jika mereka dalam bentuk roh, mereka berenam tidak dapat melawan mereka. Lagi pula, 6 Kaisar Agung 10 Penjuru belum mencapai puncak kultifasinya. Mungkinkah ada ahli alam Pangu dalam kekuatan kuno ini? Feng Wuchen terkejut. Dia benar-benar khawatir bahwa ada ahli alam Pangu seperti itu. Jika benar-benar ada ahli alam Pangu, kekuatan kuno ini terlalu mengerikan. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Tuan, lihat. Itu mereka. Long Senjian tiba-tiba mengirimkan suaranya. Di alun-alun istana, dia melihat pria berjubah hitam dan ruok suwe. Mata iblis kuno, teriak Feng Wuchen. Kolam darah suku markis darah tidak masuk ke sini. Tidak ada bau darah di tempat ini. Feng Wuchen bergumam. Dia tidak melihat ada jalur darah yang masuk. Ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Sebagai kekuatan di balik suku markis darah, bukankah mereka perlu menyediakan kumpulan darah? Hmm, itu adalah. Feng Wuchen melihat sesuatu tanpa sengaja. Dia segera mengelilingi istana utama dan pergi ke gunung belakang. Ketika dia tiba di gunung belakang, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Di gunung belakang kuil Pangu, Feng Wuchen melihat zat hitam aneh. Itu adalah zat hitam yang sangat besar. Kelihatannya seperti gunung besar, tetapi substansi hitam itu bergetar pelan seakan-akan hidup. Namun, Feng Wuchen tidak merasakan aura kehidupan apapun dari zat hitam itu. Apa sebenarnya ini? Mungkinkah ia tumbuh dari tanah? Di kaki substansi hitam itu, ada banyak ahli yang berkultivasi, termasuk para kaisar agung. Benda aneh ini dapat menyediakan energi bagi mereka untuk berkultivasi. Feng Wuchen terkejut. Namun, dia tidak dapat merasakan energi apapun. Ini membuat Feng Wuchen merasa makin aneh. Selain Siemi, Ruoxue juga bisa memadatkan zat hitam itu. Mungkinkah mereka tidak berkultivasi tetapi menyerap zat hitam itu? Feng Wuchen menebak. Namun, apa gunanya menyerap zat hitam ini? Setelah diperiksa lebih dekat, para ahli kuil pangu memang menyerap zat hitam tersebut. Apa gunanya zat hitam ini? Apakah untuk menyembunyikan auranya? Tidak, itu jelas tidak sesederhana itu. Jika tujuannya adalah untuk menyembunyikan aura mereka, mereka tidak perlu menyerapnya sama sekali. Itu hanya membuang-buang waktu. Mata iblis kuno, teriak Feng Wuchen. Di bawah mata iblis kuno, Feng Wuchen melihat tanda-tanda kehidupan dalam zat hitam. Sebenarnya ada tanda-tanda kehidupan dalam zat hitam itu. Mungkinkah zat hitam itu dapat bergerak karena tanda-tanda kehidupan? Ada apa? Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen, apa yang kau lihat? Tanya Kaisar Agung cahaya mistik melalui transmisi suara. Aku juga tidak bisa melihatnya. Namun, ada susunan teleportasi kuno di dalam zat hitam ini. Ada juga tanda-tanda kehidupan. Aku tidak tahu apa itu, jawab Feng Wuchen. Tanda-tanda kehidupan dan susunan teleportasi kuno. Kaisar Agung bayangan gelap mengerutkan kening. Apakah mereka berdua berhubungan? Bahkan mata iblis kuno pun tidak bisa melihatnya. Kaisar Agung cahaya mistik dan dua orang lainnya terkejut. Ini kabur. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, jawab Feng Wuchen. Semakin dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dan tidak tahu apa itu, semakin penasaran Feng Wuchen jadinya. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam dan Ruoxue telah memasuki aula. Salam kepada enam tetua Agung. Ruoxue dan pria berjubah hitam berlutut dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Salah satu tetua perlahan membuka matanya dan bertanya. Dia tampak tenang, tetapi dia memancarkan perasaan bermartabat. Pria berjubah hitam itu berkata dengan hormat, Pena tua Agung, kakak muda telah terungkap. Kami tidak tahu bagaimana Feng Wuchen melihatnya. Selain itu, Feng Wuchen juga tahu bahwa darah suku Markis darah mengarah ke lembah 10 ribu bunga. Oh, Feng Wuchen yang memiliki leluhur semua api. Bagaimana dia tahu? Apakah dia menemukan jalur darah? Kenam tetua itu terkejut. 3.713 Setiap jalur darah di gua darah ditutupi oleh ruang yang terpisah. Itu benar-benar terpisah dari alam pangu. Tidak seorang pun dapat merasakannya sama sekali. Mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Sang tetua Agung mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, bagaimana Feng Wuchen menemukan keberadaan jalur darah. Feng Wuchen pernah bertarung dengan ras Blut Markis sebelumnya. Hampir semua ahli mereka terbunuh. Mungkin dia menemukan sesuatu dalam ras Blut Markis, tebak seorang tetua. Penatua ketiga benar. Feng Wuchen bisa mencium bau darah di lembah 10 ribu bunga. Kemudian, dia menemukan kolam 10 ribu bunga, tetapi aku tidak tahu kapan dia mulai mencurigaiku. Namun, Feng Wuchen masih belum tahu kegunaan jalur darah, kata Ruoxue dengan hormat. Sang tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, kepasti sudah memperlihatkan dirimu. Dia tidak akan mencurigaimu hanya berdasarkan bau darah. Hah, Ruoxue terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, aku selalu sangat berhati-hati. Tidak mungkin aku ketahuan. Tidak ada gunanya berkata lebih banyak sekarang. Sang tetua Agung melambaikan tangannya. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Adik perempuan berkata bahwa Feng Wuchen lebih kuat darinya, dan banyak kekuatan di alam pangu tidak berani menyinggung perasaannya. Jiwa naga telah menguasai 33 tingkat surga. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata pria berjubah hitam itu. Tetua Agung menganggup pelan dan berkata, Feng Wuchen ini memiliki leluhur dari semua api dan dapat mengendalikan kirin darah. Jiwa naganya juga tidak lemah. Dia juga mendapat dukungan dari pavilion Dewa Kuno dan Balai Suci Alkimia Kuno. Tidak mudah untuk menghadapinya. Namun, menyinggung Balai Suci Pangu tidak akan berakhir baik. Pena tua Agung, Feng Wuchen telah menyelidiki masalah ini. Aku khawatir dia akan merusak rencana kita, kata Ruoxue dengan cemas. Tetua Agung menyipitkan matanya dan melepaskan aura yang menakutkan. Dia berkata dengan keras, Huff! Dia sedang mencari kematian. Aura mengerikan dari Kaisar Agung 10 penjuru meletus, membuat murid-murid Balai Suci Pangu ketakutan. Aura yang mengerikan. Sepertinya Ruoxue sudah melaporkan apa yang terjadi. Sepertinya olah Suci Pangu akan segera muncul, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen juga menduga bahwa dirinya telah menjadi target Balai Suci Pangu. Istana Dewa Pangu pasti akan mengirim seseorang untuk menghadapinya. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir. Jika mereka berani memprovokasi Istana Dewa Utama Tertinggi, bagaimana mungkin Istana Dewa Pangu lebih kuat dari Istana Dewa Utama Tertinggi? Kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen ini hidup. Kita jelas tidak bisa membiarkan dia menyelidiki masalah kita. Blut Vien masih membutuhkan banyak kekuatan. Kita tidak bisa membiarkannya merusak rencana kita. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Kita bisa merebut leluhur semua api milik Kaisar Api. Itu akan sangat membantu kita. Seorang tetua berkata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia bisa merebut leluhur semua api kapan saja. Suan Hao, kirim seseorang untuk mengawasi Feng Wuchen secara diam-diam. Jika ada kesempatan, tangkap dia dan bawa dia kembali. Tetua Agung memerintahkan. Dimengerti, Suan Hao berbicara dengan hormat, lalu dia meninggalkan Ola. Penatua pertama, bagaimana denganku? Tanya Ruok Sui. Kau sudah terbongkar. Feng Wuchen dan lembah sepuluh ribu bunga pasti mencarimu kemana-mana. Tetaplah di sini dan berkultifasilah, kata tetua Agung. Iya, kata Ruok Sui dengan hormat. Aku terus merasa bahwa benda hitam ini ada hubungannya dengan kolam darah, tapi aku tidak bisa memastikannya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, kolam darah dan benda hitam itu berada di tempat yang berbeda. Kolam darah tidak mungkin dapat memelihara kehidupan di dalam benda hitam itu. Setelah mengamati cukup lama, ia tidak melihat perubahan apapun pada benda hitam itu, dan tidak pula menemukan informasi berguna apapun. Aku juga punya perasaan yang sama, tapi aku tidak mengerti. Suara kaisar cahaya mistik terdengar. Aku tidak tahu benda aneh apa ini. Jika benda itu berasal dari ruang dimensi tingkat ketujuh, benda itu seharusnya memiliki aura ruang dimensi. Namun, tidak ada apa-apa. Aku tidak dapat melihatnya dengan kekuatan Dewa Bayangan Gelapku. Kaisar Bayangan Gelap tidak mengerti. Istana Dewa Pangu telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi itu pasti terkait dengan kolam darah. Feng Wuchen berkata dengan yakin. Tuan, bukankah Anda mengatakan ada formasi teleportasi di dalam? Mungkinkah itu kekuatan teleportasi? Tanya Long Senjian, 62. Apakah kamu pernah melihat kekuatan teleportasi dari formasi teleportasi sebelumnya? Feng Wuchen bertanya. Itu benar, kata Long Senjian dengan canggung. Kupikir itu darah dari kolam darah. Namun, setelah mengamati sekian lama, formasi teleportasi itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak aktif. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Formasi teleportasi berada di dalam benda hitam itu, tetapi tidak aktif. Feng Wuchen tidak mengerti. Dari mana darah dari kolam darah itu berasal? Mengapa mengalir keluar? Apakah ada gunanya? Feng Wuchen tidak mengerti. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Feng Wuchen pun pergi. Kalau dia tinggal terlalu lama, dia khawatir akan ketahuan. Setelah pergi, Feng Wuchen segera pergi ke pavilion Dewa Kuno. Kaisar Cahaya Mistik dan yang lainnya tidak tahu tentang Istana Dewa Pangu, tetapi pavilion Dewa Kuno pasti tahu. Feng Wuchen semakin penasaran dengan Istana Dewa Pangu. Dia ingin segera mengetahui segalanya tentangnya. Ao Feng, apakah kamu tahu tentang Istana Dewa Pangu? Dalam perjalanan menuju pavilion Dewa Kuno, Feng Wuchen bertanya. Tuan Besar tahu tentang Istana Dewa Pangu. Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan heran. Sepertinya begitu. Feng Wuchen menyeringai. Saya memang tahu tentang Istana Dewa Pangu, tetapi saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa itu adalah kekuatan besar yang bangkit setelah Perang Seratus Kaisar. Kaisar Agung Ao Feng menjawab dengan hormat, setelah Perang Seratus Kaisar, jiwa iblis tua menghilang. Lima tetua agung Istana Dewa tertinggi, Kaisar Agung Sepuluh Arah, dan para ahli lainnya semuanya telah memasuki ruang dimensi. Istana Dewa Pangu menjadi terkenal pada saat itu. Istana itu dianggap sebagai kekuatan kuno. Banyak kekuatan besar dihancurkan oleh mereka. Namun, mereka menghilang sepenuhnya setelah beberapa tahun. Bawahan ini tidak tahu alasannya. Bawahan ini hanya tahu sebatas ini. Kultivasi Kaisar Agung Ao Feng masih lemah saat itu. Beraninya dia bertanya tentang kekuatan besar. Jawaban Kaisar Besar Ao Feng mengecewakan Feng Wuchen. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Setelah 10 menit, Feng Wuchen tiba di Pavilion Dewa Kuno. Hem, seseorang diam-diam mengawasi Pavilion Dewa Kuno. Seseorang dari Istana Dewa Tertinggi. Feng Wuchen baru saja tiba di Pavilion Dewa Kuno ketika dia merasakan ada seseorang yang diam-diam mengawasi. Akan tetapi, Feng Wuchen tidak ingin memberi peringatan kepada musuh. Salam, Pelindung Agung. Para pengawal Pavilion Dewa Kuno berlutut dengan satu kaki. Penjaga Agung. Penjaga Agung Kuang Feng muncul dan membungkuk hormat. Seseorang diam-diam mengawasi Pavilion Dewa Kuno. Itu pasti seorang ahli dari Istana Dewa Tertinggi. Berhati-hatilah. Feng Wuchen mengingatkannya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menuju ke Istana Utama. Menonton Pavilion Dewa Kuno, Pelindung Agung Kuang Feng mengerutkan kening. Sebagai seorang kaisar agung, Pelindung Agung Kuang Feng tidak menyadari kalau ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Jelaslah bahwa orang yang mengawasi mereka adalah seorang kaisar agung kuno atau kaisar agung sepuluh penjuru. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Kaisar Agung dan Feng muncul dan bertanya dengan heran. Kamu sudah pulih dengan baik. Kaisar Agung dan Feng, kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. 3.714 Bukankah ini pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno kita? Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno. Ketika kaisar era miriat melihat Feng Wuchen, dia mengerutu dengan jengkel. Apakah kamu masih ingin mengolah manifestasi niat pedang atau tidak? Feng Wuchen membalas dengan kasar. Wajah kaisar miriat era berubah menjadi senyum cerah ketika mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Dia tertawa gembira, Haha, pelindung Agung, tolong jangan pedulikan aku. Master Pavilion ini hanya bercanda. Para tetua di sampingnya tidak dapat menahan tawa. Nak, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk saat ini. Tunggu saja sampai Master Pavilion ini mengembangkan manifestasi niat pedang. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kaisar era segudang bersumpah dalam hatinya. Guru, bukankah Anda mengatakan ingin menanyakan sesuatu? Bolehkah saya tahu apa itu? Kaisar Pilwin bertanya dengan hormat sambil memberi isyarat kepada Feng Wuchen untuk duduk. Saya ingin tahu segalanya tentang Kuil Pangu. Sebagai salah satu negara adik kuasa kuno, Pavilion Dewa Kuno harus mengetahuinya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Kuil Pangu. Kaisar miriat era dan para tetua berseru kaget. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Kuil Pangu? Itu adalah nama yang bergema seperti guntur di telinga mereka. Di masa lalu, Kuil Pangu dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Pavilion Dewa Kuno mengetahuinya. Pelindung agung, apakah kau menemukan sesuatu? Kaisar Wansi mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya menemukan Kuil Pangu. Feng Wuchen mengangguk. Apa, kau menemukan Kuil Pangu? Wajah Kaisar miriat era dan para tetua berubah lagi. Kaisar era miriat bertanya dengan kaget. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar menemukan Kuil Pangu? Feng Wuchen mengangguk dan berkata, Kuil Pangu sangat kuat. Ada enam Kaisar sepuluh arah, lebih dari selusin Kaisar Kuno, dan berbagai Dewa Kuno bergelar. Namun, saya tidak tahu apakah ada ahli alam Pangu. Bagaimanapun, saya tidak merasakannya. Tuan, Anda tidak mungkin, tebak Kaisar Pilwin. Feng Wuchen mengangguk pelan dan berkata, Di belakang klan Markis Darah adalah Kuil Pangu. Tepatnya, aku punya dendam dengan klan Markis Darah, bukan Kuil Pangu. Siemi adalah salah satu kultifator kuat di Kuil Pangu. Aku juga menemukan benda hitam aneh di Kuil Pangu. Orang-orang di Kuil Pangu menyerap benda hitam itu. Master Pavilion, ceritakan semua yang kau ketahui tentang Kuil Pangu. Raja Agung Era segudang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ras Markis Darah didukung oleh Kuil Surgawi Pangu. Aku tidak tahu itu. Istana Dewa Pangu bangkit setelah Perang Seratus Kaisar. Di bawah pimpinan Sueza, mereka ingin menguasai alam Pangu. Mereka menelan semua kekuatan besar dan membunuh semua yang melawan. Siapa Sueza? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen curiga Sueza adalah Siemi. Akan tetapi, kata-kata Kaisar Era miriat selanjutnya dengan cepat membantah gagasan itu. Sueza adalah salah satu dari sepuluh Raja Agung penjuru. Dia sangat kuat, hanya kalah dari seratus Kaisar. Karena itulah Kuil Pangu bangkit dengan cepat. Raja Agung Era segudang berkata dengan sungguh-sungguh, karena terlalu banyak pasukan yang hancur, korbannya banyak, dan darah mengalir seperti sungai. Leluhur Suan Zan tidak tahan lagi dan memimpin sepuluh Raja Agung dari Pavilion Dewa Kuno. Mereka bertarung dengan Sueza dan membunuhnya. Setelah itu, Kuil Pangu menghilang. Leluhur Suan Zan terluka parah karenanya. Selama jutaan tahun, Kuil Pangu tidak muncul lagi. Keturunannya tidak mengetahui keberadaannya. Dibunuh. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Dia tidak bisa tidak memikirkan reaksi kekuatan hidup dalam benda hitam itu. Mungkinkah itu Sueza? Feng Wuchen tidak berani memastikannya. Itu hanya tebakan. Karena Sueza terbunuh, berarti yang terbunuh bukanlah Siemi. Raja Agung era segudang melanjutkan, mengenai benda hitam yang kau sebutkan, aku benar-benar tidak tahu benda apa itu. Kuil Pangu telah berada dalam pengasingan selama jutaan tahun. Mereka pasti ingin membalas dendam atas Sueza dan menguasai dunia Pangu, kata Lian Lian. Feng Wuchen, sekarang setelah kita berselisih dengan Paragon Celestial Hulk, Futian Jun tua itu ingin berurusan denganmu. Pada saat ini, jangan memprovokasi Kuil Pangu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tertawa, aku tidak memprovokasi mereka. Suku Markis Darahlah yang menyentuh istriku. Mereka lah yang mencampuri urusanku. Aku mengetahui bahwa Kuil Pangu berada di belakang Suku Markis Darah. Terus terang, mereka lah yang memprovokasiku. Miriat era Great Monarch dan yang lainnya menggelengkan kepala tak berdaya. Kepala pavilion, pernahkah kau berpikir bahwa Sueza masih hidup? Tanya Feng Wuchen. Masih hidup, miriat era Great Monarch dan yang lainnya tercengang. Miriat era Great Monarch dan yang lainnya tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Di masa lalu, ketika leluhur Suan Zan bertarung dengan Sueza, mereka secara pribadi menyaksikan kematian Sueza. Leluhur Suan Zan telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Sueza. Bagaimana mungkin leluhur Suan Zan tidak tahu apakah Sueza masih hidup? Raja Agung era segudang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Sueza tidak mungkin masih hidup. Leluhur Suan Zan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa tetap hidup? Penjaga Agung, kau pasti terlalu banyak berpikir. Sueza tidak mungkin masih hidup. Tetua Agung tersenyum. Raja Angin Pil tertawa, Tuan, jika Sueza masih hidup, dia tidak akan bersembunyi selama jutaan tahun. Dia orang yang pemarah. Jika dia masih hidup, dia pasti akan membalas dendam. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen tersenyum. Dia hanya menebak. Penjaga Agung, jarang sekali kau kembali ke pavilion Dewa Kuno. Bisakah kau memberiku beberapa petunjuk sekarang? Raja Agung era segudang tertawa gembira. Dengan ranah pedang dao milikmu saat ini, kau tidak memerlukan petunjuk apapun. Kau masih jauh dari perwujudan niat pedang. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tertawa. Tidak butuh petunjuk. Raja Agung era segudang tercengang. Saat mendengar kata-kata Feng Wuchen, dia menjadi cemas. Raja Agung era segudang segera bertanya, Penjaga Agung, saya merasa sangat sulit untuk meningkatkan ranah ilmu pedang saya. Bagaimana mungkin saya tidak memerlukan petunjuk? Lagi pula, bukankah merupakan hal yang baik untuk memahami ilmu pedang yang mendalam terlebih dahulu? Terus terang saja, Raja Agung era segudang ingin mengambil jalan pintas. Harimau Putih, Wan Kian Han, dan Huang Futian, segera kembali ke pavilion Dewa Kuno. Feng Wuchen segera memberi perintah. Ya, jawab White Tiger dan dua orang lainnya dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah sekian lama berkultivasi dalam jiwa naga, mereka akhirnya bisa kembali dan pamer. Penjaga Agung, mengapa kau meminta mereka kembali? Tetua Agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa hubungannya ini dengan pointer? Raja Agung Pilwin tersenyum tipis, Pemimpin pavilion, Tetua Agung, kalian akan segera tahu. Saat Raja Agung angin pil berbicara, Raja Agung era segudang dan yang lainnya menjadi penasaran. Berikan perintah. Segera panggil Raja Agung pavilion Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar hitam ke ola utama. Perintah Raja Agung Pilwin. Miriat era Great Monarch dan tetua lainnya tidak mengetahui kekuatan White Tiger, namun Pilwin Great Monarch sangat jelas mengenai hal itu. Setelah perintah diberikan, Raja Agung pavilion Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar hitam muncul di ola utama. Balahan memberi hormat kepada Master Pavilion, Wakil Master Pavilion, dan tiga tetua. Raja Angin Liar Agung dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki. Mereka bingung mengapa Raja Agung Pilwin memanggil mereka. Raja Agung era segudang berkata dengan acuh tak acuh, bangkitlah. Desir. 3715. Alam Dewa Kuno bergelar hitam. Kaisar era miriat, para tetua, dan pelindung badai semuanya tercengang ketika mereka merasakan aura kuat ketiganya. Macan putih dan yang lainnya berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar hitam dengan begitu cepat. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama sejak mereka memasuki Dragon Soul? Bagaimana mereka bisa menerobos begitu cepat? Mereka tidak hanya berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar hitam, tetapi aura mereka juga berubah. Apa yang terjadi? Kaisar miriat era dan para ahli alam Dewa Kuno bergelar hitam terkejut sampai ke tulang. Mata mereka melotot, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Inilah aura seorang ahli alam Dewa Kuno bergelar hitam. Tidak ada keraguan tentang hal itu. White Tiger dan yang lainnya benar-benar berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar hitam. Tak lama kemudian, White Tiger dan yang lainnya memasuki Aula Utama. Melihat begitu banyak orang hadir, dan semuanya menatap dengan wajah penuh keterkejutan, mereka bertiga pun menjadi semakin bersemangat. Salam hormat kepada Master Pavilion, Wakil Master Pavilion, dan ketiga tetua. Harimau Putih dan yang lainnya membungku hormat. Kaisar miriat era menatap mereka bertiga dengan kaget, dan berkata dengan tidak percaya, dalam waktu kurang dari tiga bulan, kalian berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar hitam. Ini tidak bisa dipercaya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, bagaimana mereka berkultivasi, tetua agung dan yang lainnya menghirup udara dingin karena terkejut. Tetua kedua tercengang, jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Bahkan jika mereka adalah jenius puncak, mustahil bagi mereka untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu. Macan Putih, bagaimana caramu berkultivasi? Kaisar miriat era bertanya dengan tergesa-gesa. Bukankah kecepatan ini terlalu mengerikan? Harimau Putih tersenyum hormat dan berkata, melapor kepada Master Pavilion, ini adalah rahasia jiwa naga. Bagaimanapun, penguasalah yang membantu kita. Feng Wuchen, metode apa yang kamu gunakan? Kaisar miriat era bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang menoleh untuk melihat Feng Wuchen. Bukankah White Tiger mengatakan bahwa ini adalah rahasia jiwa naga? Karena ini rahasia, bagaimana aku bisa mengungkapkannya? Feng Wuchen tersenyum tipis. Kau, mulut Kaisar miriat era berkedut karena marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Ketua Pavilion, selain mereka bertiga, semua orang telah berhasil menembus alam dewa kuno bergelar hitam. Kaisar Pilwin menjatuhkan bom lainnya. Ledakan. Saat Kaisar Agung dan Feng mengatakan itu, Allah besar langsung meledak menjadi gempar. Apa? Mereka semua telah menjadi dewa kuno bergelar. Kaisar miriat world dan ketiga tetua berseru serempak. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mereka semua telah berhasil menjadi dewa kuno bergelar hitam. Kaisar Agung dan dewa kuno bergelar hitam tercengang. Agar dewa kuno bergelar putih bisa menerobos ke dewa kuno bergelar hitam, selain eksistensi khusus, mustahil bagi mereka untuk melakukannya tanpa ratusan atau ribuan tahun. Akan tetapi, macan putih dan dewa kuno bergelar putih lainnya semuanya berhasil menerobos dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kurang dari tiga bulan. Siapa yang berani mempercayainya? Wakil Master Pavilion, bagaimana dengan Liefeng dan yang lainnya? Tetua Agung bertanya dengan cepat. Pandangan semua orang beralih ke Kaisar Agung dan Feng. Semua orang menahan napas karena sangat gugup. Bahkan White Tiger dan yang lainnya bisa memiliki peningkatan kekuatan yang begitu mengerikan. Kemungkinan besar, Liefeng dan yang lainnya tidak kalah. Kaisar Agung dan Feng melirik semua orang dan tersenyum tipis. Tiga belas Liefeng semuanya telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Apa? Menembus alam Kaisar. Kaisar miriat era dan ketiga tetua terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kali ini, mereka benar-benar terkejut. Hati mereka bergejolak. Tiga belas dewa kuno bergelar hitam semuanya telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Itu berarti menerobos ke alam Kaisar Agung. Sulit untuk menerobosnya dalam waktu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Liefeng dan yang lainnya semuanya berhasil menerobos. Bagaimana mungkin Kaisar miriat era dan yang lainnya mempercayainya? Menerobos ke alam Kaisar Agung. Bagaimana ini mungkin? Butuh waktu ratusan ribu tahun bagiku untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Menerobos ke alam Kaisar Agung dalam waktu kurang dari tiga bulan, apakah ini mungkin? Bahkan monster pun tidak bisa melakukannya, kan? Liefeng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Terutama mereka yang menolak Feng Wuchen. Mereka terkejut dan menyesal. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Dulu, mereka menolak Feng Wuchen karena mereka memandang rendah dirinya. Sekarang Liefeng dan yang lainnya telah berhasil menembus alam Kaisar Agung. Mereka tidak tahu kapan mereka akan mampu menembusnya. Mereka bahkan tidak bisa menangis. Mereka berharap bisa berlutut di hadapan Feng Wuchen. Menerobos ke alam Kaisar Agung dalam waktu kurang dari tiga bulan adalah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun lebih awal daripada yang lain. Apa arti ratusan ribu tahun? Sudah terlambat untuk menyesal. Tidak mungkin meminta bantuan Feng Wuchen sekarang. Jika penyesalan itu berguna, mereka pasti akan berlutut dan memanggilnya kakek. Sekarang, saat mereka menatap Feng Wuchen, tatapan mereka agak mengelak. Mereka akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak mencoba membuju mereka untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia pergi dengan tegas. Itu karena Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikan mereka. Semua orang di aula terkejut selama lima menit penuh. Pikiran mereka benar-benar kosong. Ini sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Grand Guardian, ini, ini tidak mungkin benar, kan? Mereka benar-benar berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Tetua Agung menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Feng Wuchen, bahkan belum tiga bulan. Apakah kamu yakin? Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Jangan berbohong padaku, Kaisar Miriat Era juga bertanya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi benar-benar terjadi. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Berdasarkan kecepatan Lai Feng dan yang lainnya yang mengerikan, bukankah mereka akan mampu mengejarnya? Mereka memang berhasil menerobos. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bai Hu dan yang lainnya telah menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Siapa yang tahu bahwa Lai Feng dan yang lainnya telah menerobos ke alam Kaisar Agung? Feng Wuchen, bagaimana kamu melakukannya? Jangan bicara tentang Bai Hu dan yang lainnya, tetapi Lai Feng dan yang lainnya berhasil menembus alam Kaisar Agung dalam waktu kurang dari tiga bulan. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Era segudang tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, apapun mungkin terjadi. Mungkinkah mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya setelah menerobos? Salah satu Kaisar Agung berbisik. Mereka lebih suka mempercayainya daripada mempercayai bahwa Bai Hu dan yang lainnya memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Yuan Zi kecil, apakah kamu ingin mencobanya nanti? Bai Hu menyeringai dan berkata, Baiklah, mari kita mencoba. Siapa yang takut pada siapa? Kata Yuan Zi kecil dengan marah dan melotot ke arah Bai Hu. Nanti, kalian berdua akan menyerangku bersama-sama. Aku hanya akan menggunakan satu tangan untuk menunjukkan kekuatanku. Aku juga akan membuatmu menyesal karena menolak Tuan yang terhormat. Bai Hu menyeringai. Kata-kata White Tiger menusuk titik lemah mereka. Masing-masing dari mereka meledak dalam kemarahan. Akan tetapi, kata-kata Feng Wuchen selanjutnya membuat mereka takut setengah mati. Kepala pavilion, aku tidak meminta mereka datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Bai Hu, lepaskan niat pedangmu dan tunjukkan pada kepala pavilion. Feng Wuchen melanjutkan. Ya, yang mulia, Bai Hu menjawab dengan hormat dan segera melepaskan niat pedangnya. Esensi pedang yang amat ganas tiba-tiba meletus dan langsung memenuhi seluruh aula. Merasakan niat pedang macan putih yang ganas dan mengamuk, semua orang di aula utama tercengang sekali lagi. Yuan Zi kecil dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. 3.716. Ini tidak mungkin. Niat pedang harimau putih itu ternyata lebih kuat dari niat pedang penguasa pavilion ini. Kaisar Miriatwell sangat terkejut hingga ia mulai meragukan dirinya sendiri. Dia bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Hatinya terus mengatakan bahwa ini tidak nyata. Ini jelas tidak nyata. Dia sedang bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga tetua itu juga ketakutan. Tubuh mereka benar-benar gemetar. Fier Swin dan yang lainnya juga terkejut dan terdiam oleh niat pedang White Tiger yang ganas. Terlalu mengerikan. Hanya dalam beberapa bulan, White Tiger telah menjadi begitu menakutkan. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Yuan Zi kecil dan yang lainnya merasa iri. Master Pavilion, White Tiger membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada Anda untuk mendapatkan domain pedang dao hari ini. Domain pedang dao Master Pavilion baru saja terlahir kembali. Bahkan jika sudah pulih, masih butuh lebih banyak waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Lagi pula, Master Pavilion bukanlah seorang jenius dalam ilmu pedang. Wajar saja jika dia berkembang perlahan. Wajah tua kaisar dunia segudang langsung berubah gelap. Feng Wuchen dengan tulus mencoba memberinya pukulan. Ketua Pavilion, selain membunuh orang, kami biasanya mengolah atau berlatih pedang. Itu sangat sulit. Wan Kian Han tersenyum. Huang Futian berkata, bukankah begitu? Kita bahkan tidak beristirahat. Kakak Kiyutian bahkan lebih tegas daripada Tuan yang terhormat. Oh ya, aku lupa menyebutkan sesuatu. Saat Tuan yang terhormat pertama kali datang ke Pavilion Dewa Kuno, dia seharusnya berada di alam Raja Kuno, kan? Harimau putih menatap Yuan Zi kecil dan yang lainnya dan tersenyum. Kalian semua pasti ingat, kan? Sekarang, Yang Mulia sudah berhasil menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar. Saat White Tiger mengatakan ini, Fier Suin dan yang lainnya gemetar ketakutan. Ribuan gelombang bergejolak di hati mereka. Mereka sangat terkejut. Feng Wuchen benar-benar berhasil menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Bahkan jika dia mulai berkultivasi di rahim ibunya, itu tidak akan secepat itu, kan? Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Jumlah keterkejutan yang mereka alami sepanjang hidup mereka tidak dapat dibandingkan dengan keterkejutan hari ini. White Tiger benar-benar tidak berhenti sampai dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kalau mereka tahu bahwa Feng Wuchen sekarang adalah Dewa Kuno bergelar ungu, mereka mungkin akan pingsan saat itu juga. Feng Wuchen, Kapan kau berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar? Tanya Kaisar Agung era abadi dengan kaget. Ketiga tetua itu ketakutan. Feng Wuchen melotot ke arah harimau putih itu, lalu berkata, Aku juga lupa. Ngomong-ngomong, Master Pavilion, ada ahli yang diam-diam memantau Pavilion Dewa Kuno. Mereka pasti dari kuil utama tertinggi. Jangan beritahu mereka. Wajah Kaisar era segudang ditian berubah, dan dia mendengus. Huff. Beraninya mereka memata-mata Pavilion Dewa Kuno. Mereka bosan hidup. Kita masih belum tahu apa tujuan mereka. Kita abaikan saja mereka untuk saat ini. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kita akan kembali dulu. Kita masih perlu berkultivasi, kata Feng Wuchen dengan tenang. Tujuan perjalanan Feng Wuchen adalah untuk mencari tahu tentang kuil suci pangu. Satu-satunya hal yang tidak dipahami Feng Wuchen adalah hubungan antara zat hitam dan genangan darah. Namun, sekarang kuil pangu telah diberitahu, mereka akan mengambil tindakan cepat atau lambat. Feng Wuchen tidak terburu-buru. Setelah Feng Wuchen, White Tiger, dan dua orang lainnya pergi, Aula menjadi sunyi senyap, dan suasananya menyesakan. Wajah Kaisar Agung Era Abadi tampak muram, dan amarahnya menyelimuti Aula. Bahkan orang bodoh pun dapat menebak mengapa Kaisar Agung Era Abadi begitu marah. Apakah kalian semua melihatnya? Kaisar Agung Era Abadi meraung, dalam waktu kurang dari tiga bulan. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, mereka berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar dan menjadi Kaisar Agung. Bagaimana dengan kalian semua? Kamu bukan apa-apa. Apakah kau sungguh mengira Feng Wuchen peduli padamu? Beraninya kau meragukanku? Nah sekarang, mereka semua sudah berhasil, tapi sampah seperti kamu tidak. Kaisar Agung Era Abadi sangat marah, dan tidak ada seorang pun di Aula yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Ketua pavilion, harap tenang. Lie Feng dan macan putih tidak mempermalukan pavilion Dewa Kuno, kata Kaisar Agung dan Feng sambil tersenyum. Huff, jika kamu lebih sopan, Feng Wuchen mungkin telah membantumu meningkatkan kultifasimu. Apakah kamu pikir aku akan menemukan sampah untuk membimbingmu? Kaisar Agung Era Abadi sangat marah. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka tidak mau. Siapakah yang menyangka bahwa Feng Wuchen, seorang raja kuno, begitu aneh? He he, yang mulia, bagaimana? Kami membantumu melampiaskan amarahmu. Apakah itu terasa menyenangkan? Tanya White Tiger dengan penuh semangat. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum. Mereka pasti menyesalinya sekarang. Haha, Wan Kianhan tertawa gembira. Bukankah begitu? Untungnya, kita mendengarkan Master Pavilion. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan kita akan menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar dan meningkatkan domain pedang dao kita? Huang Fu tertawa. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan terlalu bangga. Domain pedang daomu masih lemah. Kamu harus bekerja lebih keras. Jangan khawatir, yang mulia. Kami akan bekerja keras. Harimau putih tersenyum gembira. Mereka sangat gembira karena dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di hadapan para ahli Pavilion Dewa Kuno. Seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Surga ke-33. Pelindung Poliu dan Pelindung King muncul di puncak Gunung Surgawi yang mengjulang tinggi. Saudara Poliu, apakah kamu yakin itu dekat? Pelindung King bertanya sambil melihat sekeliling. Pelindung Poliu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak yakin. Kita perlu memastikannya lebih lanjut. Pelindung Poliu mengepalkan tangannya dan mengumpulkan energi berwarna merah darah. Energi merah darah ini sangat familiar. Itu adalah kekuatan garis keturunan Blut Kirin. Saat berada di alam suci pangu, Pelindung Poliu pernah bertarung dengan Blut Kirin. Di saat yang sama, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap sebagian kekuatannya. Jelas bahwa Pelindung Poliu telah memikirkan cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Aku merasakannya. Pelindung Poliu tiba-tiba tersenyum. Bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Di mana itu? Tanya Pelindung King penuh semangat. Saat dia berada di alam suci, dia telah disiksa secara brutal oleh Blut Kirin. Bagaimana Pelindung King bisa menerima ini? Dia harus membalas dendam. Pelindung Poliu tersenyum dingin dan berkata, Blut Kirin menciptakan ruangnya sendiri. Dengan itu, Pelindung Poliu melambaikan tangannya dan menghilang bersama Pelindung King. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di ruang yang besar dan independen. Siapa itu? Blut Kirin yang sedang berlatih membuka matanya dan berteriak dengan marah. Blut Kirin terkejut. Seseorang telah berhasil memasuki ruang independen yang telah diciptakannya. Ketika Blut Kirin melihat siapa yang datang, ia membeku. Kalian, teriak Blut Kirin dengan marah. Kekuatan dan aura pembunuhnya meledak. Blut Kirin, Kita bertemu lagi. Pelindung King tertawa dingin. Dia tampak seperti akan membunuh Blut Kirin. Blut Kirin tampak muram saat bertanya, Bagaimana kau menemukan tempatku? Pelindung Poliu mengepalkan tangannya dan mengumpulkan energi berwarna merah darah. Ia tersenyum dingin dan berkata, Dengan ini, Inilah kekuatanku. Saat aku berada di alam suci. Blut Kirin terkejut. Ia teringat kembali saat ia berselisih dengan Pelindung Poliu di alam suci. Kau benar. Jika aku menangkapmu, berurusan dengan Feng Wu Chen akan mudah. Pelindung Poliu tertawa dingin. Darah Kirin. Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Pelindung King berteriak dengan marah. Kekuatan yang menakutkan meledak. 3717. Bagaimana bisa seorang penjaga kuil dewa utama tertinggi bersikap begitu hina? Gerutu Kirin darah. Tercelah. Pelindung Poliu mencibir dan berkata, Ku rasa tidak. Tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa orang-orang yang disebut hina dan tak tahu malu itu hanyalah harga diri. Selama kamu bertahan hidup, kamu akan kuat. Segala hal lainnya hanyalah omong kosong. Pelindung Poliu melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan nada superior, Feng Wu Chen adalah murid kaisar luar angkasa, pelindung agung pavilion dewa kuno, kakak senior kaisar dukun kuno, dan pemilik pavilion pil dewa. Dia juga memiliki jiwa naga yang kuat. Jika kita menyerangnya, kita akan memulai perang. Kau telah menolong Feng Wu Chen. Memanfaatkanmu adalah cara terbaik. Feng Wu Chen tidak akan meninggalkanmu begitu saja, bukan? Kirin darah adalah satu-satunya ancaman bagi orang-orang jiwa naga. Jika mereka dapat menghancurkan Kirin darah, kaisar Yejun dan yang lainnya tidak akan menjadi ancaman. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan kalian berdua? Kirin darah berkata dengan kejam. Aura pembunuhnya berlipat ganda, dan kekuatan garis keturunannya meledak. Blut Kirin, kau sangat kuat. Aku tahu itu. Namun karena kami berdua berani datang ke sini, kami punya cara untuk menghadapimu, kata pelindung King sambil tersenyum mengejek. Huff. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua cara tidak ada gunanya. teriak Kirin darah dengan marah. Kemudian, ia melesat maju. Auranya agung dan menakjubkan, memberikan kesan tak terkalahkan. Penjaga King belum pulih dari luka-lukanya, jadi Kirin darah ingin membunuhnya terlebih dahulu. Namun, Guardian King baru saja terluka para oleh Blut Kirin. Sekarang dia berhadapan dengan Blut Kirin lagi, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan memiliki senyum sinis di wajahnya. Jantung Kirin darah mulai merasa gelisah. Namun, Kirin darah tidak terlalu memikirkannya. Ia harus berhadapan dengan salah satu dari mereka terlebih dahulu, baru kemudian berhadapan dengan Guardian Poliu. Dalam pertarungan satu lawan satu, Kirin darah yakin dapat membunuh Guardian Poliu. Tentu saja, selama Guardian Poliu tidak melarikan diri. Penjaga King membentuk segel tangan dan berteriak, pangu mantra, kembaran aliran bayangan. Sambil berteriak, pelindung King menciptakan puluhan ribu doppelganger. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mustahil untuk membedakan mana yang asli. Huff, permainan anak-anak, kata Kirin darah itu dengan nada meremehkan. Itu tergantung siapa yang melemparkannya. Senyum sinis samar pelindung King terdengar. Detik berikutnya, puluhan ribu klon benar-benar mengeluarkan rune mereka pada saat yang sama. Tanda Kaisar Agung 10 arah. Kirin darah terkejut, dan berhenti. Kirin darah, kekuatanku mungkin tidak sekuat milikmu, tetapi jika semua simbol ini mengenaimu, apakah kau sanggup menahannya? Aku takut tempatmu ini akan hancur. Pelindung King mencibir. Kirin darah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Formasi mantra raksasa muncul di bawah kaki Kirin darah. Pangu mantra, penekan jiwa, pelindung poliw menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Kirin darah tidak dapat lolos dari mantra itu, dan protektor broken flow tidak akan memberinya kesempatan. Setelah dia berteriak, Kirin darah tidak dapat bergerak. Oh, tidak. Kirin darah itu terkejut. Meskipun ia dapat menghancurkan formasi itu, itu akan memakan waktu. Sayangnya, begitu Kirin darah terperangkap, hanya butuh beberapa detik bagi elit untuk mengalahkannya. Jika hanya pelindung King, tidak peduli berapa banyak rune yang dimilikinya, dia tidak akan bisa menyerangmu. Namun jika ada dua orang, situasinya akan berbeda. Pelindung broken flow tertawa dingin. Pada saat itu, puluhan ribu klon pelindung King terbang menuju Kirin darah. Kirin darah itu sangat marah dan meraung, kalian berdua bajingan. Ledakan, 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 ledakan. Puluhan ribu klon itu seperti bom manusia, dan mereka membombardir Kirin darah. Ledakannya memekatkan telinga, dan ruang di sekitar mereka dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pelindung broken flow segera melemparkan Bae Sema untuk mendukung ruang tersebut. Dia tidak bisa membiarkan ruang itu hancur. Dia tidak ingin memprovokasi jiwa naga langit ke-33. Pangu mantra, pedang langit, pelindung King berteriak, dan dia mengumpulkan pedang energi yang menakutkan untuk menyerang. Pelindung broken flow segera menggunakan pangu mantra. Untuk memastikan Kirin darah terluka parah, dia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, 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 ledakan. Terjadi serangkaian ledakan lagi, dan energi penghancur menyebar dengan cepat. Seolah-olah akan menelan semuanya. Kakak broken flow, Kirin darah pasti terluka parah. Pelindung King tertawa gembira. Dengan serangan yang begitu menakutkan, dan dengan mantra pangu mereka, pelindung King tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melukai Kirin darah. Pelindung broken flow tertawa dingin. Jika aku, aku tidak akan mampu menahan serangan yang menakutkan itu. Bahkan jika tubuh Kirin darah itu kuat, ia tidak akan mampu menahannya. Protektor broken flow benar, Kirin darah tidak dapat menahannya. Itu adalah puluhan ribu rune Kaisar Agung 10 penjuru. Setiap rune mengandung kekuatan Kaisar Agung 10 arah. Dengan kekuatan rune, kekuatannya menakutkan. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama setengah jam. Ketika riak energi menghilang, pelindung broken flow dan pelindung King merasakan lemahnya kehadiran Kirin darah. Kirin darah itu telah dijebak oleh Sol Supresor, dan tidak mampu mempertahankan diri. Ia telah dibombardir oleh puluhan ribu rune dan mantra pangu yang menakutkan. Meskipun tubuhnya kuat, ia telah terluka parah. Tak lama kemudian, Kirin darah raksasa muncul di hadapan mereka, berlumuran darah. Protektor broken flow memujinya. Tidak heran Kirin darah mampu bertahan dari serangan sekuat itu. Blut Kirin, kau tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Haha, pelindung King tertawa gembira. Kirin darah itu terluka parah, dan tidak dapat berbicara. Tubuhnya bergoyang, lalu jatuh ke tanah. Kaisar Agung 10 arah menanganinya dengan mudah. Pelindung aliran patah tertawa dingin. Hanya Feng Wuchen, ada banyak cara untuk menghadapinya. Saudara broken flow adalah yang terbaik. Jika kita menangkap Kirin darah, Feng Wuchen akan datang ke kuil utama tertinggi. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bahkan kaisar luar angkasa dan leluhur perang hitam tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pelindung King tertawa gembira. Nenek moyang perang kulit hitam. Pelindung broken flow tertawa dingin. Pelindung King, ambil kembali Kirin darah itu. Lima tetua akan sangat senang. Mereka bahkan mungkin menyukai garis keturunan yang kuat seperti itu. Oke, pelindung King tertawa gembira. Dia segera melesat turun dan menghilang bersama Kirin darah. Pertarungan ini merupakan pertarungan paling memuaskan yang pernah dialami pelindung King. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi dengan Kirin darah. Awasi paviliun dewa kuno, kuil alkimia kuno, dan paviliun pil ilahi. Besiaplah untuk menyerang kapan saja. Tidak peduli siapa yang pergi, kalian harus menghentikan mereka atau membunuh mereka. Pelindung broken flow memberi perintah. Baik, Tuan, para ahli yang diam-diam mengawasi pelindung King menjawab dengan hormat. Pelindung broken flow tampak lebih unggul, dan dia tertawa dingin. Feng Wuchen, Kirin darah ada di tangan kita. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Apakah kau akan memimpin jiwa naga dan menyerang? Apakah kau akan datang ke kuil utama tertinggi? Atau kau akan membiarkan kami mati? 3.718 Di dalam kuil utama yang berdaulat. Penegah hukum King melaporkan dengan hormat, melapor kepada lima tetua agung, kilin darah telah berhasil ditangkap. Oh, kamu sudah menangkapnya. Fu Tianjun sedikit terkejut dan gembira. Bagus sekali. Enforcer Poliu tidak mengecewakan kita. Tetua kedua menganggup puas. Tetua ketiga tersenyum gembira. Feng Wuchen pasti akan menyerah sekarang setelah kita menangkap kilin darah. Leluhur jiwa dan kekuatan ilahi dalam tubuhnya semuanya akan menjadi milik kuil utama penguasa. Penguasa jiwa monster akan sangat senang saat itu terjadi. Fu Tianjun tersenyum puas. Penegah hukum King, kamu dan penegah hukum Poliu telah melakukan pelayanan yang hebat. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih, tetua agung. Penegah hukum King mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hadiah yang dibicarakan Fu Tianjun pastilah pil atau harta karun seperti metode pangu kuno. Sebagai sepuluh kaisar agung, penegah King tidak peduli dengan harta karun biasa. Itu adalah pil yang kuat atau mantra pangu kuno yang kuat. Senjata pangu tidak ada apa-apanya. Penegah King sudah memiliki senjata pangu tingkat delapan. Fu Tianjun tidak bisa menyempurnakan senjata tingkat sembilan. Beritahu penegah hukum Poliu untuk menangkap Feng Wuchen sesegera mungkin, perintah Fu Tianjun. Ia tidak sabar untuk melahap leluhur jiwa milik Feng Wuchen. Begitu ia memperoleh leluhur jiwa, Fu Tianjun yakin bahwa ia dapat melampaui kaisar yang tak tertandingi. Menurut Fu Tianjun, satu-satunya alasan kaisar peerless lebih kuat darinya adalah karena ia memiliki leluhur jiwa. Bawahan ini patuh, kata penegah hukum King dengan hormat. Sosok muncul di langit di atas jiwa naga. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian putih. Pendatang baru itu adalah dewa kuno bergelar ungu. Apakah kuil mata dewa sudah menjadi jiwa naga? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum turun ke jiwa naga. Namun saat dia mendekat, seseorang dari jiwa naga bergerak untuk menghentikannya. Siapa kamu? Mengapa kau datang ke jiwa naga? Dela kuno saltivel mengerutkan kening saat dia mengamati pendatang baru itu. Pria berpakaian putih itu berkata dengan ringan, Baizuan, aku punya masalah untuk didiskusikan dengan penguasa jiwa naga. Semua pengunjung adalah tamu, karena kalian datang untuk menemui ketua tertinggi, silakan ikuti aku, kata dewa kuno jahat selatan dengan acuh tak acuh. Dia tidak takut Baizuan melakukan apapun. Bagaimanapun, Baizuan hanyalah dewa kuno bergelar ungu. Jika mereka datang ke Dragon Soul untuk menimbulkan masalah, maka mereka pasti sudah lelah hidup. Di aula utama, seorang penguasa kuno dengan hormat melaporkan, melapor kepada Tuhan, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Baizuan yang meminta audiensi. Biarkan dia masuk, Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen tidak mengenal Baizuan tetapi karena dia memiliki sesuatu untuk diminta, dia tidak akan menolak. Dewa kuno kejahatan selatan segera membawa Baizuan ke aula utama. Feng Wu Chen adalah satu-satunya orang di aula itu. Namaku Baizuan. Salam, Dewa Jiwa Naga. Baizuan dengan sopan menangkupkan tinjunya dan mengamati Feng Wu Chen. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultifasi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengamati Baizuan dan tersenyum. Mengapa kamu datang menemuiku? Untuk membunuhmu. Baizuan tidak ragu-ragu. Bunuh aku. Feng Wu Chen tertegun dan tidak bereaksi. Dewa kuno Salteran Evil tercengang. Dia menatap Baizuan seperti orang bodoh dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itulah Jiwa Naga. 33 Jiwa Naga Langit Berlapis. Baizuan benar-benar berani datang ke aula utama Jiwa Naga dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Feng Wu Chen. Apakah dia gila? Apakah kepalanya ditendam oleh seekor keledai? Apakah dia tidak tahu kekuatan Jiwa Naga? Baizuan jelas merupakan orang pertama yang datang ke Dragon Soul untuk membunuh Feng Wu Chen. Baizuan berkata tanpa ekspresi, Ya, aku ingin membunuhmu. Feng Wu Chen tersenyum. Feng Wu Chen dengan penasaran menatap Baizuan dan bertanya, Tidakkah kamu tahu bahwa ada permusuhan di antara kita? Tapi aku tidak mengenalmu. Siapakah kamu? Orang yang ingin membunuhmu. Tatapan mata Baizuan tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan aura pembunuh yang dingin meletus darinya. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat maju. Tuan, berhati-hatilah. Dewa kuno Salteran Evil memucat. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah untuk menghentikan Baizuan. Kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar ungu langsung meledak. Dia benar-benar memperlihatkan kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar ungu. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah, dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dalam sekejap mata, Baizuan tiba di depan Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan terkumpul di telapak tangannya dan dia dengan kejam menghantamkannya ke dada Feng Wu Chen. Wah! Astaga! Telapak tangan yang mengerikan itu menghantam dada Feng Wu Chen dengan keras, dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Aula berguncang. Namun hanya setelah beberapa saat, kekuatan mengerikan itu lenyap. Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali, dan dia terus tersenyum pada Baizuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Baizuan tercengang, wajahnya kaku seolah-olah dia telah membatu. Telapak tangannya yang berkekuatan penubahkan dan tidak mampu mendorong Feng Wu Chen setengah langkah. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir seranganku, dan kekuatanku langsung menghilang. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Baizuan sangat terkejut dan ketakutan, tidak berani mempercayainya. Mata Dewa Kuno Kejahatan Selatan hendak terbang keluar dari rongganya. Kekuatan Feng Wu Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan, sehingga dia bisa mengabaikan serangan Dewa Kuno bergelar ungu. Setelah Feng Wu Chen memperoleh rumput abadi pangu, puluhan klon roh asal miliknya telah berkultivasi dengan gila-gilaan di dalam cincin ilahi. Kultivasi Feng Wu Chen dapat dikatakan telah maju pesat. Setiap hari kekuatannya meningkat, dan dia terus menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen tersenyum tipis pada Baizuan yang terkejut. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa melukaiku atau membunuhku. Sekarang bisakah kau memberitahuku siapa kau? Baizuan segera pulih dari keterkejutan dan ketakutannya, tetapi dia masih belum menyerah. Dia sekali lagi menyerang, tidak percaya bahwa dia tidak dapat menggoyahkan Feng Wu Chen sedikitpun. Tetapi Feng Wu Chen menghindari serangan ini. Anda memiliki aura Kuno yang lemah di tubuh Anda. Jika tebakan saya benar, Anda adalah anggota kuil pangu, kan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Benar, aku diperintahkan untuk membunuhmu. Baizuan menyatakan dengan kejam. Feng Wu Chen tertawa. Apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu akan mati saat mencoba membunuhku? Jiwa naga memang sangat kuat, tetapi di mata kuil pangu, ia hanyalah seekor semut. Baizuan berkata dengan dingin, sama sekali tidak menaruh perhatian pada jiwa naga. Saat dia berbicara, Baizuan telah melancarkan serangan ganas. Kuil pangu memang sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk mengancam jiwa naga. Aku tidak berani membunuhmu. Feng Wu Chen mencibir, auranya yang mendominasi meledak. Saat dia selesai berbicara, Feng Wu Chen yang menghindari serangan itu tiba-tiba menghilang. Saat Feng Wu Chen muncul kembali, dia tiba-tiba mencengkeram leher Baizuan, kekuatan ilahi yang mendominasi secara paksa menekan Baizuan. Dewa kuno bergelar ungu, kekuatan ilahinya benar-benar dapat menekan kekuatanku. Hati Baizuan bergetar. Mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Bagaimana hubungan Siemi dengan kuil pangu? Feng Wu Chen bertanya. Feng Wu Chen baru saja menanyakan pertanyaan ini ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, ekspresinya menjadi serius. Ini adalah aura pelindung poliu, Zhao Yanzhong, dan yang lainnya. Feng Wu Chen berkata dalam hati. 3719 Feng Wu Chen memang merasakan aura pelindung poliu dan yang lainnya. Feng Wu Chen tidak menyangka mereka akan menyerang lagi secepat itu. Keberuntunganmu cukup bagus. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Feng Wu Chen mengucapkan kata-kata ini dan berjalan keluar aola. Baizuan tercengang. Apakah dia benar-benar dewa kuno bergelar ungu? Mengapa saya merasa dia sekuat Suan Hao? Baizuan terkejut. Apakah kekuatan suci tadi adalah kekuatan garis keturunannya? Itu benar-benar dapat menekan kekuatan ilahi saya dan teknik gerakannya sangat mengerikan. Saya sama sekali tidak menyadari serangannya. Baizuan tidak bisa mengerti. Baizuan berani menyerang jiwa naga sendirian untuk membunuh Feng Wu Chen. Dia tidak bodoh, dan dia jelas bukan orang idiot. Pertama, kuil pangu sangat menakutkan. Baizuan mengira Feng Wu Chen tidak akan berani menyentuhnya. Kedua, masih ada ahli kuil pangu yang tidak tahu apa-apa. Yang tidak diketahui Baizuan adalah bahwa Feng Wu Chen benar-benar berani membunuhnya. Kuil pangu mungkin kuat, tetapi Feng Wu Chen tidak takut. Hanya saja musuh yang lebih kuat telah datang. Feng Wu Chen tidak mau repot-repot berurusan dengan orang rendahan seperti dia. Kau benar-benar beruntung. Aku belum pernah melihat seorang penguasa tertinggi membiarkan musuhnya pergi. Kau lah yang pertama, kata Dewa Kuno Southern Evil dengan dingin. Dia takut pada kuil pangu. Baizuan menjawab dengan dingin sebelum menghilang. Melapor kepada pemimpin tertinggi, Pelindung Poliu sedang memimpin Pelindung King dan Kaisar Agung Mitian menuju Jiwa Naga. Kaisar Ao Feng melaporkan dengan hormat. Dewa Perang Jiwa Naga, Dewa Perang Jiwa Berdaulat, dan Dewa Perang Fantasi sudah siap bertempur. Pelindung Poliu dan yang lainnya pastinya tidak ada di sini untuk minum teh. Aku sudah tahu. Feng Wu Chen sudah mencapai tangga di luar aula dan menatap ke arah kehampaan. Suami. Guru. Kakak Feng. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bergegas dari berbagai istana. King Yang, apakah kau sudah memberikan batu abadi pangu kepada leluhur dan yang lainnya? Feng Wu Chen bertanya. Iya, ketiga leluhur dan patriarki Yuniu semuanya berkultifasi secara tertutup. Saudara Jian Chou dan yang lainnya juga berkultifasi secara tertutup. Liu King Yang mengangguk. Aura Pelindung Poliu dan Pelindung King, begitu pula Zhao Yan Zhong dan yang lainnya. Kiyu Tian muncul dan berkata dengan ekspresi serius. Kultifasi mereka telah pulih. Night and Soul Warrior muncul dalam sekejap. Apakah perang akan segera dimulai? Zhang Junlan mengerutkan kening dalam-dalam. Suis, suis. Di atas Jiwanaga, banyak ahli yang dipimpin oleh Pelindung Poliu muncul satu demi satu. Aura mengerikan menyapu dan menyelimuti istana Jiwanaga. Melihat kuil mata dewa telah berubah menjadi kuil Jiwanaga, Zhao Yan Zhong dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka tertuju pada Feng Wu Chen. Mereka tidak akan pernah melupakan hari ketika Feng Wu Chen memerintahkan mereka untuk melumpuhkan kultifasi mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dilakukan Feng Wu Chen kepada mereka. Selamat datang, semuanya, di Jiwanaga, kata Feng Wu Chen tanpa emosi. Dia tidak takut. Feng Wu Chen, kita bertemu lagi. Pelindung Poliu tersenyum bangga dan menatap orang-orang dari Jiwanaga seolah-olah dia sedang melihat semut. Zhao Yan Zhong, kalian pulih cukup cepat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan melirik Pelindung Poliu. Pelindung Poliu tidak peduli. Bagaimanapun, dia akan mengalahkan Feng Wu Chen hari ini. Zhao Yan Zhong dan yang lainnya sangat marah. Wajah mereka sangat mengerikan. Jika aku melumpuhkan kalian lagi, aku ingin tahu apakah Futian Jun akan mampu membantu kalian pulih. Night mencibir. Nightfall. Zhao Yan Zhong tidak menginginkan apapun selain menghancurkan tulang-tulang Nightfall menjadi debu. Mengapa kamu ada di sini di Dragon Soul? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Pelindung Poliu tersenyum dengan sikap superior. Saya ingin mengundang anda ke Istana Dewa Utama Paragon sebagai tamu. Seorang tamu. Feng Wu Chen mencibir. Maaf, tapi aku tidak tertarik dengan Istana Dewa Utama Paragon. Mengapa kamu tidak mengundang Futian Jun dan yang lainnya ke Jiwanaga? Huff, kau tidak memenuhi syarat. Pelindung King mendengus. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Kalau begitu, lupakan saja. Pokoknya, aku tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Futian Jun setiap kali aku melihatnya. Feng Wu Chen sama sekali tidak menaruh perhatian pada Futian Jun. Arogan. Sombong sekali. Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Apakah benar-benar berpikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Kaisar Agung Mitian berkata dengan galak. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan kekejaman. Sepertinya kamu datang dengan persiapan. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Kakak senior, Istana Dewa Alkimia Kuno dan Pavilion Ramuan Dewa sedang diawasi secara diam-diam oleh para ahli Istana Dewa Utama Tertinggi. Pada saat ini, Kaisar Agung Dukun Kuno tiba-tiba berbicara. Diawasi, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat bahwa Pavilion Dewa Kuno juga diawasi oleh Istana Dewa Utama Paragon. Tunggu. Apakah mereka, Feng Wu Chen segera menyadari apa yang sedang terjadi? Ya, Istana Dewa Utama Paragon diam-diam mengawasi Feng Wu Chen. Tujuan mereka adalah untuk memotong rute pelariannya. Setidaknya tiga vaksi lainnya tidak akan bisa membantunya. Kamu benar, pelindung King mencibir. Jika kau tidak kembali bersama kami, Kirin Darah akan mati. Apa, Kirin Darah? Wajah Feng Wu Chen berubah. Apakah mereka menangkap Kirin Darah? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Kirin Darah. Feng Wu Chen mencoba memanggil Kirin Darah. Namun Kirin Darah tidak bereaksi, Feng Wu Chen bahkan tidak bisa merasakan jiwa Kirin Darah. Itu berarti sesuatu telah terjadi pada Kirin Darah. Feng Wu Chen, Kirin Darah sudah ada di tangan kita. Jangan buang-buang energimu untuk mencoba memanggilnya. Pelindung Poliu tertawa dingin. Bagaimana mereka menemukan Kirin Darah? Dengan kekuatan Kirin Darah, kurasa mereka berdua tidak akan bisa menangkapnya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Istana Dewa Utama Paragon akan menyerang Kirin Darah terlebih dahulu. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Mereka mengambil Kirin Darah, Ling Xiao Xiao bertanya dengan cepat. Tahanan Sky mengerutkan kening dan berkata, Kirin Darah ada di tangan mereka. Akan sulit untuk menyelamatkannya. Itu adalah Istana Dewa Utama Paragon. Pergi ke Istana Dewa Utama Paragon untuk menyelamatkan Kirin Darah merupakan misi bunuh diri. Lagi pula, ada lima tetua agung di Istana Ilahi Tertinggi. Dan Doppelganger Raja Jiwa Iblis juga berlatih di Istana Dewa Utama Paragon. Jadi, pergi ke Istana Dewa Utama Paragon untuk menyelamatkan Kirin Darah bukanlah hal yang realistis. Feng Wu Chen, kamu tidak bisa pergi ke Istana Dewa Utama Paragon. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Ini berbeda dari terakhir kali. Kata Kaisar Cahaya Gelap. Lima tetua Istana Dewa Utama Paragon sangat kuat. Dan dengan Doppelganger Raja Jiwa Iblis, mereka tidak takut pada tetua Perang Hitam atau Kaisar Luar Angkasa. Kata Kaisar Bayangan Gelap. Kaisar Langit Cahaya Suan, apakah kau punya ide? Tanya Feng Wu Chen. Namun jika dia tidak pergi, dia akan merasa kasihan pada Kirin Darah. Kirin Darah telah banyak membantu Feng Wu Chen. Sekalipun Feng Wu Chen dapat menghidupkan kembali Kirin Darah, Feng Wu Chen tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Kirin Darah akan kecewa. Feng Wu Chen, kamu punya waktu untuk memikirkannya. Tidak perlu terburu-buru. Pelindung Poliu tertawa dingin. Mereka memiliki Kirin Darah, jadi mereka tidak khawatir Feng Wu Chen akan menolak. 3720 Feng Wu Chen, aku harus memperingatkanmu. Jangan berharap ada yang menyelamatkanmu. Pelindung Poliu tertawa dingin. Kaisar Ye Jun dan Kaisar Ao Feng tidak ada apa-apanya bagiku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Dia adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, jadi mengapa dia peduli dengan Kaisar Kuno? Feng Wu Chen tahu segalanya berbeda kali ini. Alasan mengapa penguasa jiwa iblis membiarkan Feng Wu Chen pergi adalah karena Patriark Suan San dan Kaisar Luar Angkasa. Saat itu, keempat tetua Ola Dewa Utama Tertinggi belum kembali, jadi mereka tidak bisa bertarung. Sekarang, keempat tetua telah kembali. Pelindung Kaisar Agung Sepuluh Arah juga telah keluar. Kalau saja Feng Wu Chen jatuh ke tangan Ola Dewa Utama Tertinggi lagi, mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Bahkan dengan bantuan tiga Kaisar, dia tidak dapat mengalahkan Raja Jiwa Iblis. Feng Wu Chen, kau tidak bisa pergi ke Ola Dewa Utama Tertinggi, kata Kaisar Hutan Hantu. Kirin Darah itu direbut karena aku. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati, kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak bisa hanya melihatnya mati. Bagaimanapun, Kirin Darah telah banyak membantunya. Namun, Feng Wu Chen tahu bahwa jika dia pergi, dia akan berada dalam bahaya. Bahkan Kirin Darah mungkin tidak dapat bertahan hidup. Feng Wu Chen, mereka telah menangkap Kirin Darah. Apakah kamu tidak akan menangkap orang-orang mereka? Chaos Swan Fire Beast tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar itu, mata Feng Wu Chen menjadi cerah. Chaos Swan Fire Beast benar. Jika mereka telah menangkap Blut Kirin untuk mengancamnya, mengapa Feng Wu Chen tidak bisa menangkap orang-orang mereka? Itu ide bagus, tapi siapa yang akan melakukannya? Pelindung Poliu dan Pelindung King adalah Kaisar Agung Sepuluh Arah. Tidak ada yang bisa melawan Jiwa Naga. Apakah dia harus menggunakan kekuatan tiga Kaisar? Jika dia menggunakan kekuatan tiga Kaisar, Pelindung Poliu akan tahu bahwa salah satu dari seratus Kaisar masih hidup. Jika berita itu sampai ke olah dewa utama tertinggi, akibatnya akan mengerikan. Binatang api mendalam kekacauan primal, sepertinya aku harus meminjam kekuatanmu. Aku belum bisa meminjam kekuatan dari tiga Kaisar Agung, Feng Wu Chen menyampaikan pesannya. Binatang api misterius kekacauan tidak menjawab, pun tidak menolak. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Longzun, sudah saatnya kau bertindak. Feng Wu Chen mencibir dalam hati. Sudah lama sejak 300 boneka jiwa bertarung. Feng Wu Chen telah mencapai alam dewa kuno bergelar ungu. Oleh karena itu, kultivasi 300 boneka jiwa pasti juga telah menembus alam dewa kuno bergelar ungu. Dengan kata lain, Feng Wu Chen masih memiliki 300 dewa kuno bergelar berwarna ungu. Kekuatan Longzun adalah yang terkuat, dan sekarang itu berguna. Binatang api misterius primal chaos, berikan saja kekuatanmu kepadaku. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Ketika saatnya tiba, Feng Wu Chen tinggal menyalurkan kekuatannya ke tubuh Longzun. Akan lebih baik jika Longzun yang bertarung. Pelindung Poliu dan yang lainnya sama sekali tidak mengenalnya. Binatang api misterius chaos tidak menjawab. Sebaliknya, ia menyerahkan kekuatannya kepada Feng Wu Chen, dan Feng Wu Chen menyalurkannya ke tubuh Longzun. Di dalam cincin ilahi, Longzun yang sedang tertidur tiba-tiba melepaskan kekuatan yang mengerikan. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dan menyelimuti cincin ilahi. Tiga kaisar agung terkejut. Bagaimana boneka jiwa bisa memiliki kekuatan kaisar agung sepuluh penjuru? Apakah ini kekuatan misterius Feng Wu Chen? Ketiga kaisar agung terkejut. Karena kekuatannya terlalu dahsyat dan ketiga kaisar agung belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka langsung menduga bahwa itu adalah kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Pelindung King mencibir dan bertanya. Feng Wu Chen menyeringai. Aku sudah memikirkannya. Suami. Menguasai. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan khawatir. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pelindung Poliu tertawa dingin. Dia tampak meremehkan. Apakah aku bilang aku akan pergi bersamamu? Feng Wu Chen tertawa. Ketika pelindung Poliu dan pelindung King mendengar itu, wajah mereka berubah. Apakah Feng Wu Chen tidak akan menyelamatkan kirin darah? Bahkan jika dia tidak ingin menyelamatkan kirin darah, apakah Feng Wu Chen benar-benar berpikir dia bisa melawan pelindung Poliu dan yang lainnya? Suamiku, apakah kamu punya cara? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Istriku, kamu akan segera tahu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Pelindung Poliu tampak muram, dan dia berkata dengan marah. Feng Wu Chen, jika kamu tidak ingin ikut dengan kami, maka jiwa naga tidak perlu ada lagi. Mari kita lihat apakah kamu mampu. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Tangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Bunuh sisanya. Perintah pelindung Poliu dengan marah. Dia tidak tahan lagi dengan Feng Wu Chen. Pelindung Poliu tidak menyukai Feng Wu Chen. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak terkalahkan. Bunuh. Zhao Yan Zong meraung. Para dewa kuno bergelar mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerbu ke bawah. Zhao Yan Zong dan dewa kuno bergelar lainnya telah lama menunggu hari ini. Jarang bagi mereka untuk bergerak. Mereka harus menghancurkan jiwa naga. Mereka harus membunuh semua orang di Dragon Soul. Desir. 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 Swiss. Tepat saat Zhao Yan Zong dan yang lainnya menyerang, sebuah bayangan hitam melintas. Dalam sekejap mata, kepala selusin dewa kuno bergelar jatuh ke tanah. Kaisar Agung sepuluh penjuru. Pelindung Poliu dan pelindung King terkejut. Ada Kaisar Agung sepuluh penjuru di dalam jiwa naga. Kaisar Agung Mitian terkejut dan berkeringat dingin. Dalam sekejap, dia telah membunuh lebih dari sepuluh dewa kuno bergelar. Zhao Yan Zong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur ketakutan. Ada Kaisar Agung sepuluh penjuru yang mengerikan di dalam jiwa naga. Mereka bukan satu-satunya. Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada Kaisar Agung sepuluh penjuru di jiwa naga. Desir. Suatu sosok muncul di langit di atas jiwa naga. Itu Long Zun. Tatapan semua orang tertuju pada Long Zun. Dewa Perang Jiwa Naga, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga menatap Long Zun dengan kaget. Dia adalah Long Zun, Liu Qing yang mengenalinya pada pandangan pertama. Benar sekali, itu Long Zun, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga mengenalinya. Siapapun yang pernah melihat Long Zun sebelumnya, tidak akan asing dengannya. Tidak ada aura kehidupan, dan matanya redup. Dia adalah boneka mayat, pelindung poliu terkejut. Apa? Boneka mayat, pelindung Qing juga terkejut. Bagaimana boneka mayat bisa mencapai tingkat kultivasi yang mengerikan seperti itu? Mayat siapakah ini? Mengapa mereka tidak melihatnya sebelumnya? Coba saja kalau kau mau, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Pelindung poliu berkata dengan dingin, itu hanya boneka mayat. Hanya boneka mayat, Feng Wuchen mencibir. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan boneka mayat. Feng Wuchen segera mengendalikan Long Zun untuk menyerang. Ledakan. Long Zun menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap pelindung poliu dengan mata redup. Kemudian, dengan suara ledakan keras, dia berubah menjadi kilatan emas dan melesat keluar. Dia begitu cepat sehingga dia muncul di depan pelindung poliu dalam sekejap. Apa? Wajah pelindung poliu menjadi pucat karena ketakutan. Kecepatan mengerikan Long Zun benar-benar di luar imajinasinya. Pelindung King juga terkejut. Dia hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kecepatan Long Zun terlalu mengerikan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Long Zun meninju dada pelindung poliu. Dengan suara ledakan keras, pelindung poliu terlempar seperti bola meriam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.